Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Divisi Pertahanan Udara ke-76 Distrik Militer Pusat Rusia akan dilengkapi sepenuhnya dengan radar penedeksi pesawat siluman 55CH-6M Nebo-M Saat ini unit pertama radar Nebo-M telah disediakan Demikian dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia Radar ini jelas Kementerian dapat memantau target aerotinamis sepanjang waktu di wilayah seluas 1 juta kilometer persegi Radar Nebo-M dapat mendeteksi pesawat siluman, drone, dan rudal balistik Ini adalah bagian dari rencana untuk menciptakan lapangan radar total di sepanjang perbatasan nasional, tulis harian Isvestia Divisi Pertahanan Udara ke-76 sendiri merupakan formasi pertahanan udara terbesar Rusia di Asia Tengah Radar ini akan melindungi Samara, Yaketa-Rinburg, dan pangkalan penerbangan Rusia di Engels yang menampung pembom strategis TU-95MS dan TU-160 Radar Nebo-M akan melengkapi sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 Trium, sistem senjata rudal dan kanon pansir serta radar lainnya yang telah ditempatkan di Divisi Pertahanan Udara ke-76 Rencana membuat medan radar total di sepanjang perbatasan Rusia telah diumumkan pada akhir 2019 Nebo-M mendeteksi target di ketinggian sedang dan tinggi Radar ini biasanya beroperasi bersama dengan radar Potlet yang memantau target penerbangan rendah Menurut Almas Antekonsen, perusahaan yang membuat radar ini radar Nebo-M memiliki jangkauan hingga 600 km dan dapat mendeteksi target udara apapun Target berupa penampang 1 meter persegi masih bisa dideteksi dengan baik pada jarak tangkapan maksimal Nebo-M menyatukan 3 radar independen yang dibawa oleh kendaraan terpisah Radar-radar tersebut beroperasi dalam pita sentimeter, desimeter, dan meter Pos komando mengumpulkan informasi Radar ini dapat beroperasi sendiri atau bersama-sama Nebo-M disebut sebagai radar modern dengan pemrosesan sinyal digital Radar ini secara otomatis dapat berinteraksi dengan sistem pertahanan udara S-400 maupun S-300 V-4 Dengan jangkauan 400 km Pertukaran informasi antara 4 kendaraan radar dan pos komando menggunakan sistem nirkabel Setiap radar dilengkapi dengan generator listrik 100 kW Penyiapan radar hanya membutuhkan waktu 20 menit saja Seri pertama radar Nebo-M telah dipasang di distrik militer barat pada tahun 2017 Radar-radar ini ditempatkan di wilayah Transbaikalia, Kavarovs, dan Primorye Radar pergerak Nebo-M juga telah dikirim ke Crimea pada tahun 2018 Dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan cepat Baik melalui jalur darat maupun dengan pengangkutan udara Terima kasih telah menonton!